Hai assalamualaikum salam sehat bro saya baru selesai membuat zener adjustable menggunakan kl431 nanti akan saya gambar lengkap jadi ini kaki katoda ini anoda Oke saya coba dahulu Oke seperti zener pada umumnya saya gambar dahulu ini rangkaiannya menjadi seperti ini ini jenernya ini in dan ini out output zener terlihat ini tegangan output 3,6 saya set saya coba paling kecil Oke zener paling kecil menggunakan kl431 2,5 2,538 kemudian kita misalkan kita set zener ini di 3 volt kita set oke tepat 3 volt anggap saya tepat kemudian inputnya kalian lihat dari 15 volt saya turunkan secara perlahan kalian lihat tidak berubah karena ini zener oke saya mulai turun tapi sedikit saya coba sampai 4 boleh dibilang masih stabil oke mantap bro saya coba lagi naikkan tegangan inputnya saya buat persis di 3 volt oke kalian perhatikan tegangan input akan saya naikkan oke mantap bro walaupun ada kenaikan hanya sebesar 0,01 volt dan zener menggunakan kl431 ini minimumnya seperti yang kalian lihat tadi sekitar 2,6 dan maksimumnya tentunya maksimum tegangan kl431 24 volt oke bagaimana teorinya oke seperti yang kalian lihat ini zener pada umumnya dan ini rangkaiannya saya gambar saja oke karena saya menggunakan potensiometer 50 kg agar ini bisa menjadi sepersepuluhnya bisa menjadi paling kecil ini saya menggunakan 4K7 Ohm kemudian ini anoda kathoda referensi kemudian jadi rangkaiannya seperti ini saja jadi anoda pin pin-pinnya 1 2 3 referensi pin 1 pin 2 anoda pin 3 kathoda sudah bukan jadi memang simple hanya tl431 resistor seperti ini dan potensiometer dan untuk R ini seperti kalian masang zener umumnya tergantung keperluan seperti ini paham ya bro oh ya satu lagi kenapa zener ini minimum 2,5 volt jadi pada saat tegangan di referensi anoda 2,5 volt untuk tl431 maka arus IK baru mengalir ini kita sebut saja IK jadi seperti pada zener IZ amin bro oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikm đâu selamat menikmati Terima kasih.